Saya mengetahui longgofitologi ini dari sahabat saya yang mengasihi kita, saya dan suami. Karena suami saya sakit gagal ginjal dan sudah dijalani cuci darah selama tiga setengah tahun sejak awal Januari 2013. Lalu pada tahun 2016, suami saya mendapatkan gangguan di keseimbangan. Sudah periksa ke dokter dan harus di MRI, tapi dokter bilang tidak ada apa-apa parahnya. Sesudah itu kita diajak oleh sahabat saya yang sangat memperhatikan kita sekeluarga untuk terapi longgofitologi ini. Tadinya kita pergi ke posko yang di Brokul Pemai, tapi karena waktunya tidak pas, kita mau pergi ke posko Pemak Hijau sampai sekarang. Kita mulai pergi itu bulan Agustus, lalu waktu itu kerajinin suami saya sudah mencapai tiga belas setengah. Lalu pada waktu bulan November, diperiksa lagi, itu kan setiap bulan diperiksa. Waktu bulan November sudah turun sampai 8,7. Tadinya saya tidak sadar, kenapa perati ini bisa turun begitu banyak dari tiga belas setengah ke delapan koma tujuh. Setelah saya renggungkan, saya terus terpikir, enggak, jangan karena terapi longgofitologi ini sudah bekerja di tubuhnya. Jadi saya terus bilang sama Ketua Koordinator dari Permata Hijau, Bapak Umar, mengenai berita gembira ini. Dan keseimbangan suami saya dalam kelemahan bisa membaik dan terakhir bisa jalan sedikit-sedikit, pelan-pelan, tapi tetap harus dipegangi. Di rumah juga sekarang masih dipegangi terus, tapi bisa jalan. Tadinya harus dikursi roda kalau lagi kemur, kemana. Dan pernah gerak ini mencapai 7,7. Dan sekarang kondisinya sudah lebih membaik. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Berasih si Satyoh yang di Permata Hijau dan juga di Prokol Permen.